Bileo seorang yang lindungi dalam hal spiritual Bileo ini sudah punya catatan-catatan yang saya Bileo ini memiliki kenang buat lindungi Baik secara fisik, pemikiran maupun bergerak You're my sweetest addiction You're my strongest inspiration And I love you Nah, itu yang pertama, yang kedua Bileo ini memang hanya seorang wanita Tapi saya mengatakan bukan wanita dua Dia seorang mimpi Karena beberapa kali ketika saya mencoba berinteraksi Secara spiritual Namanya ketika saya bicara dengan silikasi dalam Bileo, saya ini juga ya Bileo-bileo, bileo-bileo Bileo-bileo, bileo-bileo Mungkin karena saya memperlukan bileo Bileo-bileo, saya dalam doa-doa saya juga Saya pakai hak khusus untuk bileo Setelah itu Saya menatakan bahwa Bileo seorang perempuan itu bukan perempuan biasa Bileo seorang yang lindungi dalam hal spiritual Spirit word Spirit word Ini saya sudah punya catatan-catatan yang saya diberikan Bileo ini memiliki kenangkuan di bumi Baik secara fisik, pemikiran maupun pergerakan Fisik? Fisik, pemikiran maupun pergerakan Bileo Boleh di dalam Bileo Beliau ini cheese Sangat Sosok yang luar biasa Adakah bilaru ini juga pemimpin Armada alt Memimpin sebuah Saya dengar-dengar beliau 30-an tahun Yang tak terkalkan batang se-Asia Tenggara Se-Asia Tenggara Karena beliau memimpin Pemimpin peperanan melawan Portugis Waktu itu Karena Portugis dibuat pocak raja Seorang pemimpin Dibuat pocak raja seperti itu Terus dia juga Apa ya istilahnya Bukan hanya seorang pemimpin di luar Dia juga memanfaat semua Seperti ekonomi Baik putih-pihiran Dari semuanya Nah itu juga seorang wayang raya Seperti itu ada Ada pisahnya kenapa Cepala Ketenang dengan putih-pihiran Ada disini ada seorang Ini rupa cekala Nah Setelah itu Yang terkenal dari Satu kalinya Adalah Orang mengatakan bahwa Bio ini Kelanjang Ya Kelanjang Betapa kelanjang Itu maksudnya gimana? Ya aku menengar Bio ini seorang musuhnya Seorang Islam Ya Biar kematian Islam Oke Masuk katanya topo buddha Kan gak mudah Ini hanya sebuah hukum Kalau orang Jawa dulu Itu kan yang sedang sesuatu dengan Samipang atau simbol 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 Kalau menurut saya nih Tapa buddha sin yang hikmah Itu sebuah ritual Menyendiri Karena pada waktu itu Suaminya melindah Kalau di agama Islam Itu masa itu Beliau melepaskan diri Secara materi Karena walaupun Dia seorang kaya raya Tapi dia sudah Paham lah Sudah menyadari Kata kekayaan Kuasaannya Tidak akan ada arti Jadi Tidak berbicara Sindang Sindang Jadi Beliau ini Kan ada yang mengatakan bahwa Beliau ini tidak akan Sebelum bisa membunuh Arya perangsa Yang membunuh suaminya Dan Saudaranya Jadi sebenarnya Ini adalah Sama yang Pak Bahwa Ini adalah Laku penyediti Tapa Kalau di Atom Islam Ada masa itu Tapa Tidak akan ada Sebuah Akte yang Harus ketahui Bukes and the city Empu Nusa Perempuan Nusantara Sangu jiwa Taman Boris Dilakres You're my Sweetest Addiction You're my Strongest Inspiration And I Love You You